Halo semua dan kembali ke channel gue dan hari ini kita mau buat rumah survival ya Hari ini gue mau buat rumah survival seperti yang di polling yang gue buat kemarin ya Jadi senarnya tuh medieval ternyata laku banget ya By the way kalo ini ya mungkin ke depan gue buat polling tapi gue gak include medieval lagi Karena next video mungkin gue buat tema yang berbeda Karena kalian tuh banyak yang request bang gimana cari jadi builder jago Tapi temanya sama terus gitu Kapan jagonya gitu ya Jadi ya kalian tuh harus coba explore dengan tema-tema lain Dan halo kucing Ada kucingnya Pidipa ini guys Si ula berinda Oh iya jadi sebelum kita mulai dengan video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini Kalo kalian suka dengan channel saya dan ya let's start with the build Oke guys jadi hari ini gue buat rumah di dekat village ini ya Jadi gue buat rumah disini Di bagian sini lah Tapi pertama kita harus ini dulu Kita harus ilang-ilangin dulu Karena grass nya tuh annoying kalo untuk build Oh by the way ini gue pake ini ya pake shaders Jadi ini yang red tracing Jadi ini yang red tracing itu red tracing Ini berat banget ini ya Liat itu Spek gue yang begitu Yang lumayan bagus aja Apa namanya masih dapet 40 Kadang lebih 50-an nih Jadi ini kita hapus-hapusin dulu aja Oke guys jadi ini udah cukup segini ya Tapi sebelum itu gua harus ini dulu harus siapin bahan-bahannya dulu Yang bahan-bahan kita ini simple ya Sangat simple-simple-simple Jadi disini kita coba butuh Yang kita butuh namanya Ini juga strip Ini sama ini Oke Jadi pertama kita buat fondasinya dulu Seperti biasa Kita taruh dulu 3 biji 3 biji disini Terusnya kita buat 5 disini 5 Nah Kita buat 5 3 Nah oke Jadi ini Seperti biasa lah Buatnya Kayak simple aja 3 3 Terus 5 Terus kita naikin lagi disini Kita naik 4 kali Sama juga di sebelah sini Naik 4 kali juga Jim jim Oke jadi ini udah fondasinya terjadi nih Sekarang kita mau buat atasnya lagi nih Atasnya buatnya gimana Kita buat sekelilingnya Nah disini kita butuh ini nih Jadi Nggak ada yang kepotong-potong ujungnya Kita butuh Lock lagi Satu Dikuarin satu Begini Jadi dari begini-begini Terus kita sekelilingin ini semua Nah Habis sudah di sekelilingin ini semua Kita butuhin ini Butuh buat atas lagi disini Kayak dinaikin lagi Cuman kali ini kita Kita naikinnya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Lima kali ke atas ya Jadi Nah kita naikin Itu Kita naikin lagi Lima Sama semua ya Di semua sisi Tengah sini Tengah sini juga Oh by the way Kalau kalian mau variasi lagi Sebenarnya kalian bisa buat Jadi Begini kalau mau Nah begitu Contohnya nih Kita buatnya kayak gini ya Jadi biar beda gitu Biar nggak sama Kayak rumah-rumah 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 kemarin Jadi ya Begitulah Biar beda di sedikit Biar lebih bagus Dan lebih bervariasi Supaya Supaya intelektual Kalian bertambah Nah disini Kita bisa Ini Bisa langsung aja Taruh Kayak gini Ini kan tepi empat kan ya Ini empat kan Nah itu nggak apa-apa Ntar kita buat jendelanya Pake bahan-bahan khusus Oke jadi Di bawahnya ini Kita tinggal pake granit Kita granit Kita taruh aja Begini Bro ini shader Ini SPSPJ Ini keren banget Kalian lihat Cakep Boy Jadi ini kita lanjut lagi Kita taruh Bricks 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 Nah kita taruh Bricks Disini Kita taruh Bricks Juga Oke Jadi Ini rumahnya Rumahnya Kelihatan Ada lonceng Gini Ini atasnya Lebih gede Emang biasa Medieval Emang seperti itu ya Oh bener Kita butuh juga Yang namanya Spruce Spruce ini Apa namanya Spruce tear Kita butuh ini juga Kita taruh Di pucuk-pucuk Sini Sini Juga Kalau Kita taruh Tengah sini Juga Oke Jadi ini Semua Sudah 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 Jadi Kayak Fondasinya Sudah Sudah Kelihatan Kokoh Sekarang Bagian atas Bagian atas Saya Mau isi Dengan Strip Kenapa Nggak Pakai yang Jungle Karena Ntar Warnanya Jadi Sama Dan Gue Lagi Ngincer Warna Contras Contras Jadi Coklat 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 Radha Keputih Putian Gitu Lagi Jadi Coklat Terus Disini Kita Bisa Pakai Walk Walk Plank Nah Bagian Sini Tips and Trick Guys Kalau Biasakan Kalian Disini Langsung Aja Taruh Glass Taruh Glass Gini Ya Biasalah Yang Tutorial Buat Lainnya Bagus Cuman Bosen Gita Udah Udah Banyak Jadi Mungkin Kalian Bisa Variasi Seperti Ini Lalu Bisa Pake Stairs Stairs Begitu Nah Tuh Lihat Mantep Kan Disini Kalau Kalian Lihat Ya Disini Ada Ini Ada Ini Jadi Bentuk Untuk Gitu Juga Sama Disini Atau Kalian Juga Bisa Naikin Lagi Bagi Sini Ya Dinaikin Satu Lagi Lebih Bagus Nah Kita Buat Begitu Bisa Disini Juga Sama Guys Jadi Disini Disini Kita Buat Jendela Yang Bagian Sini Lebih Rendah Yang Bagian Sini Lebih Tinggi Nah Disini Sama Kita Isi Juga Nah Sa Sa Sebelah Sini Juga Kita Sekarang Baru Isi 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 Jadi Tutorial Gue Ngomongnya Secepet Ini Oke Atau Nggak Soalnya Gue Tau Ya Soalnya Kemarin Bilangnya Ada yang Kelamaan Kecepetan Kecepetan Juga Bilang Kecepetan Jadi Jadi Ini Gue Rada Bingung Habis Sekarang Mana Yang Bener Ya Kayak Enaknya Secepet Apa Tutorial Sele Soalnya Kemarin Gue Coba Ada Satu Tutorial Cepet Cepet Bilang Cepet Banget Ada Petan Mungkin Harusnya Segini Sih Sudah Cukup Ya Oke Bede Cara Buat Ini Tadi Tadi Sorry Gue Ngejelasin Jadi Kita Buat 1 1 2 2 2 Nah Gita Jadi 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Nah Juga Sama 2 2 2 Nah Caget Sekarang Isi Pakai Apain Atepe Kalian Bisa Pakai Prismarin Kalau Ada Cuman Kalau Misalkan Kalian Survival Kalian Pokoknya Atepe Bebas It Benes Jadi Kalian Bisa Pake Apa Aja Nih Kalau Kalian Suka Aja Tepet Cuman Biasa Sih Gue Pake Wool Kemarin Gue Pake Wool Bisa Pake Ini Ya Kita Pake Wool Warna Biru Aja Biar Matching Hama Skin Aja Nah Ini Kita Isi Aja Oh Ini Kita Pake Single Player Jadi Gak Bisa Pake Rotate Gitu Oke Jadi Disini Gue Cepetin Aja Kalian Disini Pasti Tidak Tau Semual Ya Harus Ngapain Pokoknya Tinggal Isi Ata Peni Depan Depan Kayak Gini Oke Guys Jadi Ata Pes Sudah Selesai Disini Eh Bal Bal Ngetep Oke Jadi Disini Sudah Selesai Sekarang Kita Mau Buat Ini Disini Kita Harus Buat Kayu Gitu Jadi Ada Keluar Gini Keluar Gini Nah Pokoknya Buat Ada Nanjol Nanjol Gitu Kalian Juga Bisa Taruh Dua Sih Kalau Mau Gini Tuh Cuman Menurut Gue Terlalu Nanjol Sih Jadi Kita Taruh Nya Begini Saja Karena Terlalu Nanjol Nanti Aneh Samping Samping Sini Gak Usah Ditaruh Ya Disini Bisa Taruh Detail Lain Lagi Nanti Oke Jadi Bagian Atap Sudah Selesai Tempok Sudah Selesai Sekarang Kita Mau Buat Pintu Masuk Dulu Pintu Masuk Gue Mau Buat Disamping Sini Disamping Sini Kita Pake Door Biasa Pake Door Medieval Seperti Ini Seber Kita Ganti Koblo Oke Jadi Disini Jalan Masuk Ya Ntar Gue Buat Interior Disini Jadi Santai Kali Ini Ada Edisi Tutorial Interior Dan Bagian Dalam Sini Kita Bisa Isi Pake Jungle Jungle Plank Kalian Bisa Isi Nah Isi Aja Ini Semua Hap 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 Oke Jadi Bagian Sini Itu Kalian Isi Aja Semua Pake Jungle Plank Nih Diemin Dulu Aja Nih Kalian Bisa Nanti Bisa Dekorasi Ntar Saya Tunjuk Gimana Cara Buat Itu Nggak Cringe Jadi Nggak Jelek Nah Disini Kalian Isi Aja Bukanya Ntar Di Atas Sini Kita Isi Jendela Gitu Ntar Skor Dulu Sih Oke Jadi Bagian Sini Gue Mau Buat Jendela Oh Disini Kita Hapus Saja Nah Jadi Kita Mau Buat Jendela Kita Buat Ya Enak Gimana Ya Kita Buat Begitu Bentuk Ya Kayak Main Tetris Ganteng Kebalik Nah Disini Kita Bisa Tarot Trapdoor Kita Bisa Trapdoor Begini Tep Tep Nah Habis Tuk Cakep Tuh Disini Kita Bisa Tarot Ini Stair Terus Kalian Juga Bisa Langsung Tarot Stair Lagi Bagi Sini Untuk Dekorasinya Kita Taruh Begini Terus Begini Terus Tinggal Taruh Ini Slap 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 Oke Jadi Bagian Sini Kita Buat Begitu Nah Terjadi Langsung Ada Detail Bagian Sini Kita Bisa Pake Fans Gate Spruce Ya Nah Tuh Kalian Bisa Buat Begitu Jadi Disini Ada Jendelanya Gitu Ya Di Bagian Sini Juga Sama Kita Buat Jendela Jendela Gitu Macem Macem Gitu Cuma Kita Gak Pake Spruce Karena Kita Akan Pake Ini Panometrik Kita Pake Brick Lagi Kalian Bisa Pake Stairs Atau Kalian Juga Bisa Pake Slap Terserah Kalian Seleranya Masing Soalnya Teman Teman Gue Ada Juga Yang Suka Pakenya Begini Doang Guys Gue Gak Terserah Kalian Enak Yang Mana Gue Sih Kalau Gue Prefer Lebih Ke Ini Sih Brick Apa Stand Nah Disini Kita Buat Juga Kayak Jendela Juga Nah Gak Bujalah Gitu Pokoknya Ntar Di Setiap Jendela Gue Buat Gini Dan Sekarang Gue Cepetin Udah Guys Oke Jadi Abis Kalian Buat Itunya Apa Kayak Ganjelannya Gitu Kalian Bisa Langsung Taruh Stairs Saja Stairs Kalian Bisa Pake Jungle Kalian Bisa Taruh Jungle Gini Why Not Jungle Stairs Nah Kita Buat Bitu Tolet Kan Jendelanya Lebih Kece Daripada Rumah Rumah Biasa Yang Kalian Lihat Pake Glass Glass Gajelas Ini Detailnya Lebih Mantap Feels Lebih Dapat Bentuk Lebih Dapat Gak Asal Kotak Kotak Glass Kotak Glass Kotak Glass Gitu Bosan Gitu Nah Oke Jadi Kalian Habis Sudah Selesai Ini Semua Kalian Bisa Langsung Buat Detail Nah Di Detail Si Bentar Disini Saya Lupa Ini Ini Sama Kayak Di Bojok Jadi Langsung Skip Ini Tempat Skip Skip Oke Jadi Disini Gue Sudah Selesai Buat Ininya Sekarang Kita Mulai Buat Detail Nah Di Bagian Sini Ini Kalau Kalian Lihat Ini Rada Polos Tengah Jadi Kita Bisa Taruh Setire Eh Terus Teruh Jungle Lock Lagi Di Bagian Sini Nah Disini Kita Bisa Langsung Isi Setire Nah Disini Kita Bisa Langsung Isi Pake Trap 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 Gini Gak Apa Ya Kita Taruh Gitu Nah Disitu Kita Buat Nah Dari Kita Kasih Buat Trap Trap Kita Buat Ini Ya Kayak Elemen Dep Yaitu Dapet Jadinya Jadi Kalian Disini Bisa Keliatan Dep Oke Jadi Di Sebelah Sana Juga Sama Nih Sebelah Sini Isi Juga Trap 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 sebelah kanan kiri udah selesai kita langsung bisa taruh ini trapdoor jadi kelihatan rada setidaknya rada nyambung dikit ya Nah jadi pokoknya kalian bisa tambah gitu terus di bagian mana ya tadi nah bagian sini nih ini kan rada kosong kalian bisa taruh stairs eh ladder kalian bisa taruh ladder di sini biar kasih ada tekster-tekster dikit nah gitu kita taruh poster sini oke bagian atas itu basically udah selesai tapi bagian sini nih masih terlalu polos menurut gua kalian di sini bisa taruh ini juga sih kalau mau karena tadi gua bilang enggak usai tambahin itu karena gua takutnya tak rekamin jendela jadi ternyata gua lihat udah ternyata bisa ditaruh kita kita taruh saja gitu tapi kalau kita taruh begini apakah aneh jawabannya Iya sangat aneh karena terulang ulang ya gua nggak terus ke repetitif kalau mau kalian taruhnya begitu nah kalian kalau mau taruhnya begitu terus taruh tractor-tractor terus ya eh nah kalian bisa taruh begitu kalau mau di sini juga bersama kita taruh gini begini begini nah oke jadi di sini udah mulai kelihatan ya detailnya udah keren keren gitu nah bagian sini kita bisa taruh langsung taruh button button stone button di setiap minyak setiap pojokan apa namanya setiap strip of blocknya itulah nah bagian atas udah oke sekarang kita bagian bawahnya gua permasalahin karena di sini terlalu simpel di sini juga bingung jendelanya pakai apa nah karena ini brick ini saya sengaja pakai brick gua gua taruh brick tuh karena gua bisa kasih ini akasiador nah akasiador ini salah satu favorit pintu ini karena dia bisa bisa apa namanya kasih buat pakai jendela gitu ya nih mantep dan beda di sini gua kosongin sengaja kenapa di sini soalnya gua mau buat tangga kalian harus inget jangan semua sisi kasih jendela gitu bagian sini gua sengaja kasih semua jendela karena tangganya nanti gua pakai ladder bukan pakai stairs untuk yang ke lantai 1 ke lantai dua itu bos harus pakai stairs karena ya masa aneh sih kayak dari ruang tamu naik itu harus pakai harus pakai apa namanya pakai ladder kan aneh asal kalian survival kurang bahan nah kurang terbeda cerita oke jadi at bagian sini kalau dilihat-lihat ternyata aneh banget ya jadi gua hapus-hapusin aja nih nah oke jadi bagian sini kita buatnya begini wuh tuh lihat tuh guys moody banget enak dilihat di bagian bagian sini kalian bisa isi lagi nih Aduh kalian bisa isi begini sama begini kita buat bentuk X gini bu plus gini maksudnya nah di bagian sini nanti gua mau buat ke ladder gitu nih di tangga sini gua taruh sekarang aja deh gua taruh sekarang jadi nah oke jadi di sini tangga ke atas tangga ke bagian apa namanya gudang 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 gitu ya jadi kita bisa kasih slap kita pakai dark dark oak karena gua mau variasi belum enggak mau pakai 10 semua sama ntar aneh menurut gua ya oke jadi kita taruh taruh begini nih si headernya ini belum bener ini untuk slap masih rada aneh oke jadi bagian sini sudah jadi di sini bagian ke gudangnya jadi gudang-gudangnya kayak atik-atiknya gitu di atas nah terus kita kasih stairs ganti jadi stairs jadi lebih enak oke jadi di bagian sini kita harus isi juga pakai spruce lagi tetap taruh tiap pojokan kita taruh fans gitu nah jadi begini ya fans gate semua oke jadi eh di sini kita taruh ruangan apa gitu terserah kalian ya di sini gua cuma kasih ide doang ya jadi gua disini kayak kasih full interior tapi kalau nggak mau ikutin juga nggak papa kalau misalkan karena kurang bahan ya oke jadi di sini lantai gua sama kayak spruce di atas kita isi spruce 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 kita isi semua oke di sini kita bisa langsung kasih furnace 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 tadinya sih gua mau taruh sebelah sini sih bingung aing oke jadi gua bisa taruh situ deh ternyata gua bisa taruh situ ininya apa furnishnya terus kita bisa kasih wall kayak chimney nya gitu jadi ini tembus ke atas dia jadi pokoknya aduh ya pokoknya beginilah kayak gini ditembus dari bawah kan di sini ke sini atas lagi berarti daerah sini lah nah kalian bisa kasih chimney gitu kalau mau ya jadi kayak cerobong asap gitu bukan cerobong asap Oke jadi kalian bisa buat kayak gitu itunya penuhnya cimlinya jadi naik 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 terus bagian Oh bagian sini bisa kalian ganti aja senarnya tim kabel biar lebih kelihatan enak di sini juga sama atasnya jenis gobel nah habis itu semua udah jadi kita lanjut lagi ke bawah di sini kita bisa kasih karpet coklat karpetnya begini taruhnya 1234121 pokoknya 134 121 begini jadi terserah gimana nih peternya gimana ya disitu kita bisa kasih cauldron ya kasih tempat berstafel ini terus kalian juga bisa taruh crafting table di sini kalau mau sekalian juga bisa terces di atas sini terus taruh trapdoor juga di sini tuh jadi kayak dekorasi ini temboknya nah ini kayak gini barang-barang kayak di atas oke jadi bagian kitchennya udah selesai terus kita bisa taruh di sini bisa taruh ini sih tempat duduk makan sabar beda ini karpetnya gabus dulu sorry sorry maaf sekali technical difficulties kita bisa pakai stairs stairs terus kita pakai fans fans of terus kita pakai karpet berwarna nah abu-abu nah kalian bisa ini ya tuh langsung file ruang tamu yang sudah dapat di sini ada ada kitchen di sini ada ada tempat duduk di bagian sini kita juga bisa kasih ini kalau mau apurnya daun-daunan daun-daun-daun kita bisa isi begitu terus dilengkapi dengan site ada salah nah kayak kalian bisa buat gitu nah jadi kalian habis gini-gini tetap tetap cekrek bercakap langsung lihat tuh bahwa cahayanya nah Nah tors itu taruh mana kita nggak pakai tors maksudnya gitu pakai lantern kebiasaan 112 guys lantern kalian bisa taruh di tengah sini nih di bagian atas atas meja ini ya jadi satu ruangan kena langsung gitu untuk disininya kalau kalian mau kalian juga bisa kasih ini kasih trapdoor untuk kayak tetap pemisah itu nah jadi kalian bisa begini kalau mau ya jadi jadi ada kayak misalnya gitu nah di bagian atas ini kita disini buat kayak kasur juga jadi disini kita bisa kasih bed kita kasih bed ya terus disini eh bednya kita mending begini aja nah kita begini terus kita bisa isi juga disini kayak bookshelf shelf disini kita bisa kasih stairs Oke setiap siap oke ntar udah ya Nah kita bisa isi begini kayak jadi apa namanya meja terus disini kita bisa kasih jadi stairs tersebut kita pakai jungle stairs nah disini kita bisa kasih pot si bunga dan ya bagian sini atasnya kita bisa kasih ini juga trapdoor sama stairs gini jadi trapdoor sama stairs ya ini terus 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 ini pokoknya setiap pojokan tuh ada ini ya oke jadi kalian lihat disini ini sudah terlihat terlihat lebih ramek dari sebelumnya di sini juga kita bisa taruh kayak lemari disini nah cara buat lemari kalau gampang banget kalian bisa buat aja langsung pakai kayak macam meja tadi cuman bedanya kita spam ke atas jadi begini nih nah kita buat begitu begitu dan begitu oke oke jadi bagian ini lemari itu udah selesai kalian bisa taruh pakai disini atasnya kalian dekor pakai mana ya pot-pot-pot-pot-pot-pot kalian bisa kasih pot atau apa terserah kalian bagian eh bagian eh bagian sini kita juga bisa kasih karpet tapi karpetnya gua mau karpet merah biar kelihatan biar kelihatan cozy namanya enak dilihat aja nah terus kita sini bisa kasih stairs lagi di sini kita bisa kasih kayak tempat duduk gimana enaknya oh kita bergabau begini aja dah ini kayak pokoknya tempat untuk nongkrong lah ini kayaknya cenggol nah jadi tempat duduk yang terduduk-duduk aja sih nah habis itu di bagian atasnya nih Oh sebelum kata-katas kita bisa taruh ini kita taruh Ironbar terus taruh letter 1 eh salah nah cakep jiwa oke jadi kita bagian atas nah bagian atasnya gampang banget nih kalian boleh di pentokin aja ke atasnya aneh di pentokin aja ke atas di sini pokoknya gampang lah kalian tahu nih tinggal chest 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 oke gudang kalian bisa kasih kompositor kompositor oi nah disini kalian bisa kasih gini kasih apalagi ya kasih dispenser kek atau apa dekorasinya nincurin aja nih kita bisa pakai crafting table terus taruh juga kayak cobweb kalau ada jadi kayak emang ini kayak tempatnya dibuat bersarang laba-laba gitu tapi jangan terlalu banyak terjadi kelatan haunted house gitu nah disini kita buat juga teh gini kenapa soalnya disini gua mau buat lantern 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 2 biji kita taruh kanan kiri dan ya mantap bagian sini kita bisa gini siapa ya video guys oke kita bisa kasih piston kasih item frame kasih kasih apa ya ini boleh terus kita kasih side saya ini jangan pakai ini sign 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 oke nah jadi kayak lemari gitu lah oke jadi so basically ini aja rumahnya ya kalau ada kalian lihat dari jauh nah begini beda sih kita bisa kasih lantern sih nih bagian sini nih nah kalian bisa taruh lantern dan selesai rumahnya guys wow oh bagian sini belum ku detail guys maaf oke oke jadi lanjutinnya tadi ah bagian sini itu Bobo jadi isi dia jadi kayak tanaman kalian bisa taruh dan ini aja darah kapan ada darah 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 gitu lah pokoknya kalian isi aja tanaman nah nah termasih kasih traktur lagi traktur everywhere oke jadi oke jadi kalian taruh traktur 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 kayak gitu ya jadi traktur sesuatu lagi traktur dan bagian sini kalian bisa taruh traktur juga sama bagian tiga sini ini 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 juga juga bisa dikasih disini juga sama ya kayak di belakang kayak di belakang sana ini gini juga terserah odark traktur terserah kalian mau yang mana pokoknya yang gede aja hmm hmm oke so ya oke jadi ini detail terakhirnya kita bisa langsung taruh begini terpot pot di tengah taruh bunga dan bagian sini kita bisa taruh traktur 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 oke dan ya itu aja dari tutorialnya ya disini jadi ini rumahnya waktu lagi sore mungkin coba kalau lagi pagi eh lagi malam tadi lagi malam semuanya disini siap kita masuk sini guys wow disini rada gelap karena pakai shaders ini ya jadi dia retracing nah kita naik oh ini kamar kita sama cruzi adem eh anget gitu rasanya juga sama gudang-gudangnya kita dan ya ini dia rumah medivalnya ya yang kalian request ntar next kita pakai tema yang berbeda jangan medival terus oke guys jadi itu aja tutorial untuk hari ini semoga kalian enjoy dengan video dan ya semoga tutorial ini gak kelamaan dan kalian juga bisa ngikutin tutorial ini juga ya dan ya I hope you enjoy the video and bye-bye semua bah 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 bah